Assalamualaikum Bukan namanya riba bang Gak boleh tuh bang kayak gitu Kalau abang tau nih Riba itu dosanya gede banget bang Astagfirullahaladzim Sorry sorry bro Gue keceplosan dan khilaf Nah makanya bang Abang perlu nonton lampu islam nih di youtube Soalnya nih di lampu islam Banyak video-video islami yang nonton Biasa mengingatkan kita bang Percuma nih abang pakai sweater lampu islam Oh iya iya Percuma gue pakai sweater lampu islam Tapi masalahnya Internet di rumah gue lemor Dan Gue pengen supaya Sebelum gue tonton gue download dulu Buat koleksi di hp gue Nah gue punya solusinya nih buat bang daus nih Abang bisa pakai aplikasi namanya Snaptube Dengan snaptube ini Abang bisa download video dari berbagai macam situs bang Bisa dari youtube, dari facebook, dari dailymotion Dan situs-situs lainnya bang Nih bang Abang tinggal masuk aja nih ke situsnya Di www.snaptubeapp.com.id Nah terus Udah gitu tinggal abang pilih deh Unduh Nah Udah gitu dia otomatis nih bang Bakalan ngunduh aplikasi snaptubenya bang Nah Mengenai Cara installnya nih Abang bisa baca nih Disini nih Ada step stepnya nih Tuh Kalau udah nih Udah abang install aplikasi snaptubenya Udah deh Kita bisa mulai download video videonya bang Dan itu gratis Nih Gue contohin Cara download yang youtube dulu nih bang Abang tinggal pilih aja youtube Udah gitu pilih deh Video yang abang mau download apa Nih misalnya nih Video lampu islam Yang 8 adam sebelum pergi ke masjid nih Tinggal pilih aja videonya Udah itu kan ada tanda panah kebawah nih Nah Lalu Nih stop dulu Nah ini Tanda panah kebawah abang Pilih aja Kualitasnya ada nih Bisa abang sesuai resolusinya Kita pilih yang misalnya yang 720px deh Udah nih Udah gitu Hasil downloadan abang nih Ada disini bang Disini Terus pilih download Nah ini semua Video yang udah abang download Masuknya disini Oh gitu Wih canggih dan praktis juga pake snaptube Iya dong bang Nah buat temen-temen nih Yang mau download snaptube Bisa klik link yang ada di bagian deskripsi video ini ya Gimana kaki lu? Yang habis bulan kebawah kemarin? Masih cek berat Masih sakit nih Buru-buru sembuh Eh ngomong-ngomong besok sore Temenin lu yuk hati ya Emang mau ngapain kesana? Kak kaki lu masih sakit Eh hati mungkin aja Ya udah deh Sekalian olahraga gue Di situ Lu ngapain gua Urusan segala? Biasa gua ada urusan sebentar disitu nanti Udah lu Ularganya juga? Ah bisa aja Makain rahasia-rahasian segala Udah gua ke luaraka ya sekarang Wahai Dewi Harvest Menunggu Taman Katalia Saya membawa sesajen untuk Dewi Pungkusan sesajen ini Berisi rokok kretek Dan kembang tujuh rupa Dewi Saya meminta satu permintaan Dewi Sembukanlah kaki saya Dewi Karena dari kemarin Kaki saya tidak persembuh Dewi Dari seleo Saya tahu disini Dewi sesajen ya Terima kasih Dewi Saya pamit dulu Dewi Assalamualaikum Waalaikumsalam Silahkan silahkan Wah mumpung Radon lagi ke toilet Wah mumpung Radon lagi ke toilet Gue colong Rp50.000 Ah Dari uang sumbangan anak yatim Gak apa-apa colong sedikit Kan udah terkumpul sejuta Nah Ngapain tuh si Bang Naus Itu kan duit pantunan yang buat anak yatim Kok diambil sama dia Wah gak bener nih Eh kondok 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 Gue liat liat lu lagi jumbang Kumbangan anak yatim ke tantang pribadi lu nih Ini gak ngapa-ngapain di Wah Masih gak ngaku lagi Ayo kita ngaku Ampun di ampun di ampun di Luar biasa nih para pahlawan kita nih Dalam memperjuangkan kemarikan Indonesia Keren banget Wah bener banget tuh bro Contohnya Bung Tomo Waktu Inggris nyirang Surabaya Bung Tomo mengobarkan semangat para rakyatnya Dengan ikan Allahu Akbar Bung Tomo menghadap tentara Inggris Yoi bener banget Bang Mereka rela mati berjihad Demi kemerdekaan Indonesia Bayangin kalo Ente sebagai pejuang keperdekaan Kira-kira Ente berani dan rela mati gak? Wah kalo aneh Mengan kabur dah Bayangin Persenyataan Inggris lengkap banget Sedangkan kita Apa pake bambu doang Wah mengan kabur dah Gak berani dah Gak ada gua Wah parah Masa kabur dari medan pertempuran sih Gak boleh tuh dok Kabur dari medan jihad Bagian dari dosa besar Pelakunya akan masuk neraka Jahanam Di akhirat nanti Begitu ya Bang ya Serem juga ya Apa? Kurang ajar Hujan hati gua sih Raisa mau nikah sama Bang Naus Gak bisa gua biarin yang kayak gini nih Nah Halo Dhi Kenapa Dhi? Dok Lu sahabat baik lu kan? Ah bukan Sampai bilang gua sahabat baik lu Wah bener-bener lu dok Hehehe Gak bercanda-bercanda Nampak kok lu mara-mara gitu sih? Iya, jadi gini dong Lu tau kan, aku cinta mati sama si Raisa Nah ini masalahnya nih Si Bang Daus masa mau nikam sama si Raisa Gak bisa dibiarin nih dong Yang kayak gini dong Jadi gini dong, gue mau lu fitnah si Raisa Sebagai wanita murahan dong Bilang aja Lu fitnah dia nih Sebagai wanita yang pernah berzina dengan banyak lelaki Oke? Iya gampang itu mah Tergu sebar fitnah nih di media sosial Ada apa sampai anda datang kemari? Ada masalah apa? Jadi gini mbah Saya punya restoran Padang Nah masalahnya Tetangga di sebelah rumah saya itu Dia buka usaha restoran Padang juga mbah Nah kan saya jadi ada saingan Jadi saya maunya Restoran tetangga saya itu Dibikin hancur mbah Sehancur-hancurnya Oh kalau itu sih gampang Nanti mbah suruh Dinyimpiaran mbah untuk datang ke restorannya Biar sepi Tapi ada maharnya Apa maharnya mbah? Kebetulan Pulsan mbah lagi habis Gimana kalau maharnya Berupa uang 300 ribu Supaya mbah bisa beli pulsa? Siap mbah Apapun keinginan mbah Akan saya laksanakan Yang penting Pusat petangga saya itu Hancur-hancur-hancurnya mbah Hmm Bagus Baik mbah Ini mbah 300 ribu Buat beli pulsa Tunggu saja dalam waktu seminggu Restoran tangan sampean Bakalan sedih Dan bangkrut Oke mbah Saya pamit dulu Halo Ya Target sudah terlihat Sekarang Sekarang bunuhnya Oke siap 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 Terima kasih telah menonton Saya cuma orang suruhan Yang disuruh kain saya untuk membunuh abang Kena merebut pujian hatinya Ini sih pasti gue lah si Audin Dia kan cinta mati sama si Reza Minggu depan gue mau nikah sama si Reza Yaudah lo ikut gue ke polisi sekarang Amun bang Jangan bawa saya ke kantor polisi bang Amun bang Oke teman-teman Itu tadi skets Salamu Islam mengenai 7 dosa besar paling berbahaya Yang pelakunya terancam masuk neraka Berdasarkan hadis Rasulullah SAW Nah Makasih juga nih Buat teman-teman yang udah berdonasi Di kitabisa.com Berkat donasi teman-teman Kami jadi bisa membeli equipment baru Untuk syuting kali ini Dan juga untuk teman-teman yang belum nonton skets Salamu Islam sebelumnya Bisa klik Video yang ada di samping saya ini Sekian Sekian salamu Islam kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton